Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di manajeng jumpa lagi di masa droid disini ada router mi4a saya kemarin ya ini masih baru loh kemarin saya udah rubah jadi open wrt tapi saya utak-utak aja ya dan ternyata saya salah fimer ini dan terjadi brick ya bikinnya berkebandel banget kedak-kedak kayak gitu ya tidak bisa di fix dengan ada brick yang lebih mudah dan disini tidak muncul jaringan ya di IP dengan not the text Oke disini kita coba ping ke jaringan lannya ya saya gunakan kabelan disini sudah koneksikan ke potlannya ping kip defaultnya dan disini gagal ya anri cable menandakan tidak tersambung ya tidak ketek IP bahkan disini tidak terbaca untuk IPnya masih terbaca realtech ya masih terbaca chipsetnya aja disini tapi IP dia terbaca dan saya akan coba ke pot one-nya disini juga tidak kedip ya tidak ada indikator kedip ya indikator one-nya juga tidak ada hanya klip-klip aja itu lampu powernya oke saya udah bongkar teman-teman dan biasanya ini terjadi di pemogramannya atau di IC program yang rusak ya saya disini akan bongkar di IC programnya yang berkaki delapan ini ya kita akan coba bongkar IC ICnya ya IC program dari mirooter 4a ini saya gunakan flower teman-teman yang tidak punya flower juga bisa gunakan solder biasa ya dulu waktu saya belum punya flower juga bisa ini mudah banget lepas IC 8 pin ini menggunakan solder biasa IC orinya udah terlepas disini ya dan saya punya ini saya beli di online ada IC program yaitu untuk router mi4a gigabit dual band ini terisi vimer orinya ya udah global di sini vimer ori di IC ini udah global ya dan kita akan coba ganti apakah benar untuk klik router mi4a ini bisa ya nanti bisa hidup lagi dari mati suri Oke pemasangan IC ini pastikan di pin satu ya sama dengan pin di bot PCB nya jangan dengan terbalik ya atau IC akan rusak bahkan bisa mati ya karena terbalik jalurnya Oke kita masing dulu dan pastikan pin di IC atau titik di IC yaitu pin satu sama dengan titik pin di bot atau motherboardnya di router ini ya kita soldirkan kita pasang kembali IC yang baru udah terpasang disini ya dan kita tungguin sejenak sampai dia lumayan dingin oke saya rasa udah lumayan dingin ya kita akan coba tes masukkan adapter di router mi4a ini dan syarabat isinya adem aja ya tidak panas ya jika terbalik biasanya colok adapter akan langsung panas ya kita coba disini indikatornya dan muncul ya masih setak di sini setak ya led powernya udah muncul ya tapi belum gedip kita tungguin beberapa saat sampai dia bergedip ya oke sudah muncul ya udah berubah jadi biru setelah kita pasang isinya lakukan hardreset ini dibiasakan yang untuk setelah pergantian IC e-prom atau IC program router ini setelah dipasang itu hardreset dulu ya sebelum kita akses sudah berkedip ya untuk risetnya biasa untuk mi4a ini kalau di riset berkedip ya lama biasanya tungguin aja setengah menit ya atau 30 detik kan setelah 30 detik kita boleh cabut adapter dan nyalakan ulang dan si router ini akan booting ya akan booting ulang yang jelas tadi udah bekerja ya saat kita reset sudah ada kedipan itu Insya Allah akan sembuh ya dari penyakit brick ya atau mati suri si router mi4a ini yang dual bed dia ngeluarin pancaran Wifi 2.4 dan 5 GHz ya dan sudah gigabit ya oke di sini saya coba koneksikan dengan handphone kita cek jaringan nah disini udah ada ya udah ada dua jaringan dari router mi4a gigabit yaitu ada jaringan yang SSID 2,4 GHz dan 5 GHz kita coba koneksikan nah dia tersambung ya minta login disini sudah menggunakan firmware global ya dia berbahasa Inggris ya ada bahasa Inggrisnya kalau firmware masih Chinese version itu enggak ada ya hanya bahasa Cina aja dan tip ini juga bisa terapkan buat temen-temen yang firmware nya masih firmware bahasa Cina ya bisa langsung ganti IC nya disini Oke saya coba sek di sini saya hubungkan ke pot one nya apakah dia ada nah dia ada ya ada kedip disini menandakan pot one nya udah bekerja saya akan coba setting dulu via browser PC ya saya bisa hubungkan ke pot one nya di router mi4a ini apakah kita bisa akses nah disini sudah konek ya di ping di cmd disini udah muncul di api defaultnya udah konek ya kita coba cek jaringan disini saya menggunakan Windows 11 dan disini pada ethernet sudah terbaca ya terbaca IP nya dan jenisnya Realtek ya Oke udah normal ya kita akses ke IP defaultnya 192.168.31.1 ya udah muncul ya di sini kita coba setting dulu ya bahasanya udah Inggris ya karena udah menggunakan versi global versi untuk mi4a gigabit ini yang tadinya mati suri kita setting di sini nah disini masih belum mau ya karena kita koneknya pakai LAN kita coba pakai DHCP di sini kita disuruh masukkan password kita asal aja 1 sambil 8 aja ya biar mudah nanti ini hanya untuk tutorial aja Oke konek ya Nah udah berhasil ya kita setting nanti katakan coba buka web punya kita panggil ulang disini kita hapus aja yang di belakang satu ke enter lagi nah masuk ya kita masukkan dengan password yang udah kita bikin 12345678 Oke berhasil ya sembuh dari mati suri tadi ya kemarin nih saya ciptanya beli luter mi4a saya bikin ke Open RT nah setelah di Open RT udah sukses lancar jaya saya coba utak-atik pakai female lain menggunakan menu di sistem sis upgrade nya dan ternyata saya salah pemirnya dan terjadi break ya breaknya itu break bukan biasa yang bisa disembahkan dengan tanpa bongkar tapi disini harus membongkar IC ya jadi strip ini juga bisa untuk temen-temen yang pemirnya masih menggunakan pemir Cina bisa langsung diganti IC nya yaitu dengan IC pemer global router Xiaomi mi4a kita cek disini muncul ya muncul ke tampilannya disini udah login tadi nah disini udah muncul ke tampilan di browser saya di browser handphone juga udah bisa disetting sebagai repeater atau lainnya ya tentunya dengan SSID dual band ya yaitu SSID 2.4 dan 5GHz untuk router mi4a ini Oke buat teman-teman yang masih bingung cara penyelidirannya sekali lagi bisa solder pakai solder biasa ya kita tutup ulang dan di marketplace juga tersedia untuk router ini tersedia IC router mi4a yang sudah ya Open VRT ya Jadi kalau teman-teman yang masih awam tentang program mi4a ini yang masih pas-pas untuk ganti filmnya secara manual takut boot loop atau break ya bisa langsung aja ganti IC nya ke IC Open VRT atau ke IC global versinya jadi nanti bisa diganti IC nya punya IC cadangan yang orinya dan bisa pasang IC Open VRT jadi dua IC ya Jadi kalau suatu-waktu pingin ganti program ke orinya bisa pasang lagi yang defaultnya kemudian dia Router mi4a gigabit mati suri tidak bisa diakses sini tadi dengan cara mengganti IC kita bisa fix dengan cara replacement IC e-prom ya atau IC program mi4a ini yang berkapasitas 16 MB dan disini merknya windbone ya untuk IC orinya merknya giga device tapi di sini di marketplace merknya windbone dan itu tidak berpengaruh ya karena yang berpengaruh itu adalah IC program atau isinya ya isi yang diprogramkan ke IC tersebut dan kapasitasnya tentunya karena untuk file dump mirouter 4a ini berkapasitas 16 MB oke cukup mudah ya teman-teman cara mengatasi brick atau ganti firmware Router mi4a dengan mengganti IC chip atau IC e-prom ini terima kasih yang masih setiap bareng Microsoft disini dan yang baru gabung di Microsoft silahkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap Microsoft upload video yang terbaru sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak bootloop enggak maco matur sebut insya運 Oke Sampai jumpa di video considering Terima kasih telah menonton